Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih umum Bang Dr. Haji Hpendi Harahaf SH SPN MH lebih akrab di siapa Bang HH sehat Bang HH Alhamdulillah sehat masih dalam suasana Idul Fitri minalai dinolfa izin mohon maaf lahir dan batin bang di bawah sama ya saya juga mohon maaf lahir dan batin ya boleh sampai ke pemirsa mau disampaikan ke pemirsa nah boleh boleh Oh ya ya eh pada rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia pada kesempatan ini ya kami mengucapkan ya mohon maaf lahir dan batin yang semoga di dalam tugas-tugas yang akan datang selalu diberikan ridho dan kesuksesan ya Bang HH ini menarik nih di setelah Idul Fitri ya biasalah kalau air kegiatan halal bihalal dan sebagainya tuh udah umum lah ya dilakukan oleh baik dari tingkat pengwil penda PP ini menarik di masih di suasana Idul Fitri tibatnya dari pengurus pusat ikatan pejabat membuat akta tanah kok tiba-tiba bukan tiba-tiba ya justru membuat seminar nasional tentang perlindungan hukum terhadap PPAT yang tanda petik lebih kepada HT elektronik Kenapa Bang Oh ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu namu budaya salam kebajikan ya rekan-rekan PPAT dimanapun berada ya Selamat sore ya semoga selalu sukses dan selalu diberikan kesehatan Amin Mas Baput ini kan apa namanya masih di sebelah kita di ruangan sebelah kan masih berlangsung terhadap pemasaran ya pemaparan daripada ibu direktur betul ya direktur pendaftaran tanah dan ruang ibu kambing tadi ber mereka kan panel dengan Pak Kapus Datin ya Oke jadi kita sekarang ini PP4 merasa sangat apa namanya bangga dan tentu juga saya berharap seluruh PPAT sangat merasa bangga tadi kita pembukaan dari ruang Pak Dirjen Oh ya haram terlalu TR ya dirjen penetapan hak dan pendaftaran tanah Pak Insinyur Suyus Indayana jadi beliau saat ini betul-betul sangat sufort ya dan sangat senang terhadap apa namanya perlindungan daripada PPAT ini karena mereka sangat apa namanya antusias sangat apa namanya care sangat memperhatikan terhadap moto kita yang dibangun yaitu PPAT yang berapa namanya berperilaku santun bersikap beretika dan selalu patuh hukum ya jadi ini memang didukung penuh oleh kementerian ATR nah karena segala sesuatu kita sampaikan dengan santun dan beretika mereka juga menyambut kita juga dengan sangat peduli ya sehingga lahirlah apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya bahwa PPAT adalah bagian dari kementerian ATR dan kementerian ATR BPNRI adalah rumah bagi PPAT nah ini tentu ingin kita sampaikan bahwa ini adalah salah satu penguatan PPAT di mata dan di hadapan masyarakat nah jadi beberapa hari yang lalu pada saat itu kita masih sosialisasi di Papua Barat saya bersama Pak Pak Kandil lagi oh di sana di waktu itu hari Selasa kalau tidak salah itu yang jadi di hari itu kita Oh apa namanya mendapat Oh beberapa informasi bahwa pengecekan setelah masalah ya itu dua minggu yang lalu ya jadi pada saat itu kita komunikasi dengan Pak Irfan ya kasih di yang bertanggung jawab di pusdatin Oh Pak kita lagi perbaiki teman-teman kita di sini lagi memperbaiki sistem memperbaiki softwarenya mudah-mudahan cepat selesai nah ternyata terjadi perubahan Oh sistem Oh ya alur pengecekan sertifikat nah inilah yang membuat apa namanya masalah ini perubahan alur sistem ini tidak Oh apa namanya tidak terlatih lebih dahulu kepada kanta-kanta satu bahwa yang tadinya itu pengecekan secara online itu langsung langsung begitu di input kemudian data sudah oke jadi bagai bayi bayi sistem itu Oh dia udah langsung keluar bahwa benar sudah dilakukan pengecekan tetapi sebenarnya itu hanya formalitas dan tidak ada pengesahan-pengesahan sekarang ini kan diwajibkan ditanda tangan oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan surat keterangan pendaftaran tanah itu oke nah perubahan sistem inilah yang waktu itu kita komunikasikan dengan Pak Irfan Suyus Pak Dirjen Pak Dirjen ini kan ada perubahan Oh sistem atau alur pengecekan kita sosialisasi yang itu minggu lalu ya udah udah dua minggu yang lalu Pak Dirjen bilang Oh bagus katanya bisa katanya gitu kemudian waktu itu Oh Pak Dirjen kalau online Bagaimana kalau besok di kita kita lakukan gitu saya bilang saya tahu susukan Oh Pak ketua tolong koordinasi waktunya dengan Bu Abeng yang yang lagi bicara ini ini ya kita jawab ya betul jadi saya langsung kontak sore itu Bu Direktur Direktur waktu itu lagi di di luar kota dia itu saya udah lupa apalagi di di Bali apa dimana dia Oh saya cek dulu ya nanti ya katanya jadwal biar ngakur semua gitu kemudian besoknya dapatlah kabar kabar kepada kita Bu Abeng kalau tanggal segini tanggal segini tanggal segini jatuh tanggal hari ini tanggal 2 tanggal 2 nah setelah jatuh tanggal 2 ternyata Oh seminggu yang lalu Oh mereka juga banyak tambahan jadwal gitu ya 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 kemudian itu waduh Oh Bagaimana kalau saya sore kata Bu Abeng bisa lah kalau pagi ini kita dengan kementerian ini kementerian itu gitu ya jadi mereka juga tadi itu di Seraton kalau tidak salah itu lagi ada-ada pertemuan lagi apa rapat dengan instansi lain jadilah pada hari ini nah pada hari ini bagaimana kita Bu kata Bu Abeng waktu itu waktu beberapa beberapa hari yang lalu itu kalau online gak seru ya katanya nah dia nantang offline gitu oke kita offline udah disetil semua hotel tahu-tahu ada berubah lagi gitu ya sibuk bener-bener ya Nah jadi karena demikian Oh apa namanya perhatian tinggi dari kementerian RTR itu apa suyus udah kalau begitu itu saya juga mau habis dengan ipad saya langsung memberi pengarahan kepada seluruh ketua Wow apa kepala kantor pertanahan se-indonesia sama kabin juga keren-keren jadi tadi pada saat kita selesai dengan pasir jam 10 itu dia itu langsung pindah channel itu adalah juga antar dengan kanta-kanta dan yang kabin-kabin kasih seluruh Indonesia Nah tadi disampaikan Pak Dirjen bahwa dia minta waktu akan diselesaikan sampai bulan ini ya kemacetan kemacetan memang tadi terlihat sama kita itu berapa di 30 persen apa di kanul ini berapa yang macet dan dunia betul jadi Oh intinya adalah sebetulnya begini Oh apa namanya Oh rasionya ya jadi setelah dikaji pendaftaran apa pengecekan sertifikat secara online itu itu memberi peluang kepada apa namanya kepada Oh apa namanya itu Oh yang bertiga tidak baik untuk melakukan kecurangan-kecurangan karena secara fisik itu kan sekarang ini sertifikat aslinya itu bukan tidak lagi berbentuk terlihat ya di cek ya apakah itu produk dari kantor pertanahan atau buka betul betul nah itu saat ini seperti itu jadi bahasanya bukan sertifikat asli atau palsu ya tapi sertifikat yang dikeluarkan oleh DPR atau atau produk daripada kantor pertanahan nah itu tidak lagi seperti itu sampai kita itu memasang hak tanggungan itu tanpa sertifikat itu juga bisa lancar ini 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 tentu di apa namanya kita berikan masukan ke Gementerian RTR uh ya ternyata begitu nah sehingga bagaimana caranya ini kalau begitu memperkuat ini ini soalnya tidak lagi mungkin mundur ya pendaftaran secara elektronik ini dapat lagi lagi gitu ya ada usul tadi itu juga banyak kita dengar itu bahwa Oh dibuat Oh hybrid pengajakan online manual Pak Dirjen tadi mengatakan manual sudah tidak dipakai lupakan Oh jadi kita ini yang diperkuat digitalnya sekarang kalau kemarin itu tidak ada signing dari pejabat yang ditunjuk di kantor pertanahan sekarang itu ada itulah yang membuat salah satu Oh apa namanya perubahan sistemnya lama Oh ya karena satu-satu harus diperiksa jadi apa namanya Oh pejabat yang signing di apa namanya di surat keterangan pengecekan ini tidak mau sembarangan karena berisiko di dia karena dia sign disitu gitu loh nah sehingga banyak masuk ya antri oke oke memeriksa buku tanah sekarang yang Oh tidak sebanyak dulu jadilah terjadi tunggalkan-tunggalkan makanya banyak yang tertunda menjadi banyak lebih semangat itu banyak teman-teman tekan teman-teman PPS Indonesia yang prosesnya iya agak terhambat ya jadi memahput kalau kita tidak melakukan perubahan seperti sekarang coba sudah dibayangkan misalnya bank meminta kepada PPAT agar membuat Oh ngecek namanya surat keterangan akta APHT APHT kemudian dikirimlah sama Bang oh scan dokumen asli scan dokumennya dikirimlah sama sama dia scan dokumen kemudian itu PPAT dengan scan dokumen ini sudah bisa membuat pengecekan keluar surat pengecekan bersih beli and clean clear and clean oke kemudian dipasanglah sama di hak tanggungan gak taunya dua hari di blog ya setelah bukan sempurna setelah dipasang sama di hak tanggungan selesai jadi sertifikat hak tanggungan jadi PPAT ini sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan sesuai prosedur prosedur Oke luar sertifikat hak tanggungan tadi kan dia tidak mendapat sertifikat-sertifikatkan PPAT tidak tahu ada dimana iya karena dapat dokumen doang dokumen doang nah sekarang pertanyaannya Bang juga belum tentu dapat dokumen juga dokumen aslinya kan itu satu kita juga tidak bisa memastikan dokumen yang dipegang oleh Oh yang dari bangunnya Oh bang ini asli apa tidak produk BPN bukan kata betul bukan kan begitu nah ini kan bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tanah petik oknumnya tidak bertanggung jawab ya yang bertigat burung ya Nah kalau itu sampai terjadi artinya apa Mafia tanah memanfaatkan PPAT PPAT untuk melakukan pengecekan Oh keinginan dia iya keinginan dia ya jadi PPAT bisa dimanfaatkan yang bisa merugikan masyarakat masyarakat PPAT sendiri terlihat sangkut-sangkut ya itulah mengapa salah satu diketentuan itu kan masih ada dua kewajiban PPAT yaitu yang pertama itu meminta sertifikat hasil itu akan diserahkan kepada dia tetapi kan dengan proses yang tidak perlu sertifikat ini kan udah ada Bang yang bertanya untuk PPAT untuk apa meminta sertifikat itu ya betul Nah itu jadi ini adalah peluang-peluang ataupun kemungkinan-kemungkinan dimana PPAT dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab Nah kalau nggak salah tadi sempat dengar bahwa keterangan itu enggak mesti harus PPAT yang meminta kalau dan makan pengecekan itu bukan harus PPAT juga tapi bisa si pemilik yang melakukan pengecekan betul gitu Bang kalau nggak salah penjelasan dari Pak Sujus kalau nggak salah saya dengar tadi ya PPAT itu kan apa yang membuat surat pernyataan itu kan tadi udah disampaikan dipertegas memang kita sebetulnya rekan-rekan PPAT juga lebay juga ya di situ kan udah jelas ya di angka empat itu bahwa itu membuat surat pernyataan itu pemilik tetapi namanya juga mau ditafsirkan begini mau ditafsirkan begitu juga bahkan orang-orang yang apa namanya yang tidak terbiasa menafsirkan undang-undang secara betul ya itu kan bisa juga berapa namanya ber lain artinya itulah yang dialami teman-teman yang berkata pertanian mengatakan wah itu yang harus diopload adalah dari PPAT bukan dari PPAT bukan dari pemilik sementara kan enggak sebetulnya sebetulnya surat ketang itu harusnya dari pemilik yang menyatakan bahwa betul sertifikat dia itu tidak bermasalah nah banget jadi ini salah satu masuk dari program abang kasih seminar nasional ini atau memang ini sebuah permasalahan yang PP4 yang harus selesaikan bagaimana seminar ini masuk dari bagian program atau memang karena ada permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh ya jadi sebenarnya memang ada kita program untuk mengadakan seminar tetapi bukan terkait dengan permasalahan ini kebetulan ya kebetulan ini ada isu ini adalah responsif daripada PP4 membantu permasalahan anggota mengkelirkannya jadi selama ini kan juga sebetulnya dikelirkan tapi case per case iya kantor karena dekat dengan kapal kantor pertanahan jadi begitu jadi ini mas satu-satu satu lagi bang ada menarik kalau nggak salah kemarin ada program memberikan sedikit bantuan ya bantuan 40 juta 40 juta itu untuk bisa nggak di close dulu sementara ini kita lanjut nanti ini saya mau menyerahkan dan apa namanya pelakat dulu Oh ya udah ya Oke kita berik sebentar Iya Pak Bang HH akan menyerahkan pelakat kepada narasumber Mbak Andi Abeng ya ya nanti kita akan lanjut ya